udah ada Mbak Tari ini sini cemil Cimo Halo Mbak Tari apa kabar Halo Mbak Tari denger jago nari batari cimo 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 ini ada isi keju dan ada yang polos juga ada yang isi smoked beef ada isi abon kayak gitu isinya ada terus ada taburannya juga nah ini yang aku bawa disini barbeque ini keju pedes ini rumput laut ini barbeque mayonaise ini ada isinya ini ada isi kejunya Oh ada dikerasai green tea ini udah berapa lama nih usaha begini nih udah tujuh tahun kenapa yang dipilih cimol kenapa kalau sebenarnya gini sih sebenarnya semua bahannya sama aja sama-sama dari tepung aci cuma kalau cilok tuh biasanya direbus terus dia pakai bumbu kacang terus kalau cireng itu biasanya ada isi-isi terus dia bentuknya lebih besar-besar gitu nah kalau cimol itu sebenarnya kosong aja sih kalau yang tradisional tuh kosong aja terus digoreng gitu nah tapi ini kita kreasiin kita bisa ini ini sebenarnya bisa direbus juga terus ada isinya juga jadi all-in-one lah sih ya sih ada yang berbeda dari yang lain berarti emang yang membedakan tuh dari isinya ya ya betul cimol-cimol lain ya waduh yang pasti sih ini nggak pakai pengawet juga jadi kalau yang ya mungkin ada yang khawatir kan kalau pengen jajan cimol pinggir jalan nanti kenapa-kenapa gitu kalau dari proses pembuatannya bertahannya berapa lama nih kalau misalnya bertahannya kalau misalnya suhu biasa gitu ya enggak di kulkas dia cuma dua hari aja Oh dua hari kalau di kulkas bisa sampai seminggu bisa digoreng lagi ya iya gitu cireng aja digoreng kalau untuk penjualannya sendiri frozen atau udah digoreng kita bisa dua bisa mentah bisa matang berarti sesuai pesanan ya tapi biasanya kalau keluar kota kita kirimnya yang mentah dan itu juga keluar kotanya nggak bisa semuanya cuma yang ada pengiriman kilat aja gitu oke untuk penjualannya sendiri ya pakai box kayak gini ya Oh betul terus ya kita sebenarnya emang online aja sih dari setelah 7 tahun ini online aja paling kita ikut bazar kayak gitu-gitu terakhir bazar dimana di Bekasi di mall di Bekasi ya nanti next ada next ini insya Allah kalau nanti pasti kita infoin ada Instagramnya enggak ada dong gimana cemil underscore cimol cemil cimol nah langsung aja di follow ya perni sayang penasaran banget pengen cimol nih yang ada isinya cemil cimol 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 Kalau Cimol 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 cemol cimol cimol hampir ini misalnya di isinya dengan keju dengan itu...Duh...e...berdasarkan permintaan customer aja sih jadi dulu emang jualnya yang kosong aja Terus coba dong mbak ada isi gini 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 kayak gitu sih jadi kita kerasin lagi Mau nyobain yang lain? Ini mbak tarisnya yang produsenya mungkin dibantu udah sekarang udah ada timnya sendiri Oh Untuk harganya sendiri berapa nih kalau untuk satu box ini? Jadi untuk yang original itu harganya 35 ribu Untuk yang isi keju itu 50 ribu Untuk yang smoked beef itu 35 ribu gitu Berapa gram nih? Ini 500 gram kalau untuk satu kotaknya ini Tapi ada juga yang isinya 150 mungkin yang biasanya sih kayak misalnya mau ke kantor gitu Oh atau yang ada acara ya Untuk acara-acara gitu Bener 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 Ini enak banget Ini rasa apa tadi mbak? Barbecue mayonnaise Waduh Asli Lagian ya? Udah udah nyobain Untuk semuanya ini ada berapa rasa nih mbak taris? Totalnya ada sekitar 12 rasa 12 bumbu toppingnya ya Untuk isinya sampai saat ini ada 4 Oh ada 4 Jadi bisa pilih mau yang isi ini bumbunya mau ini Yang isi ini bumbunya mau ini Bener bener Jadi bisa di custom ya? Ya bisa Yang paling favorit nih yang sering banget Pesan Ini barbecue mayonnaise sama barbecue ini Oh pantes enak banget Enak banget ya Mbuti Enggak cukup satu soalnya Harus banyak ya Bener Bener Ini proses pembuatannya berapa jam mbak taris untuk membuat sebuah cimol ini? Sebenernya sebentar sih setengah jam juga jalan Setengah jam? Atau sehari deh produksi berapa kali nih? Kita emang produksinya pagi sama sore Jadi kalo biasanya pagi tuh abis kira-kira jam 2 tuh udah abis gitu Nah biasanya jam 3 kita mulai lagi sampai tutup jam 8 malam Wow Berbiasa loh Tempatnya juga tuh ya? He? Tempatnya juga mbak ya? Enggak kita online aja Tapi memang orang sering dateng ke rumah gitu Rumah produksi di Bekasi Di mana? Alamatnya? Di Jalan Binaluntar 3 di Jatiwaringin Oh Bisa konsum juga dateng ke rumah ya? Bisa Karena mungkin bisa lebih fresh ya? Terus kayak mereka lebih enak mau nanya-nanya gitu sih Oh bener 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 Wow Seru banget ya Jadi bisa langsung aja dateng tadi ke rumahnya Langsung dicobain Bener bener Ini kan tadi proses pemasangnya online ya mbak Tari? Dan online ini melayani Jabur Tabeka atau di luar Jabur Tabek juga bisa? Bisa Paling jauh kemana? Paling jauh ke Tanggerang BSD Oh Kalo dalam kota ya Maksudnya untuk di ininya Tanggerang BSD gitu Cuma pernah juga kemaren ngirim ke Pematang Siantar gitu ke Padang gitu gitu Wow Kayak kadang-kadang aku juga suka gini Mbak mahalan ongkos kirimnya lu daripada Jimala gitu Cuma ya mungkin mereka penasaran kali gitu ya udah gitu Bener bener Soalnya disana ga ada cimol Ada yang rendang Bener 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 banget Aduh Gak mau gantiin ini Gingengnya segala macem ya trial and error lah gitu Jadi akhirnya awalnya gak niat juga buat jualan gitu Cuma Ternyata temen-temen eh pengen dong pengen merupanya Iya kayak gitu Oh jadi ya, the power of social media Bener banget Media itu emang nomer satu loh Bener banget Oke deh, wah Enak banget ya, gak mau coba pake nasi Tih Nanti kali ya, anget enak Tih Bener anget, bener banget, apalagi pake Sambel bawang kali ini Sambel bawang, dan mungkin kedepannya Mbak Tari ingin membuat rasa apa nih Iya, untuk selanjutnya nih Pengen kayak isi Mungkin kayak bumbu rujak Untuk isi cabai gitu Bener banget Aduh, jadi saya yang terasaran Jadi bisa kena ranjau Mungkin Cimo Ranjau Cimo Ranjau, bener banget Oke, terima kasih Mbak Tari, selamat menikmati Sama-sama, terima kasih Amin, amin Kita punya banyak sekali berita menarik Benar sekali, jangan kemana-mana, tetap di Terasore Selamat menikmati